Halo Mario Buster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai final trailer dari The Flash yang sekali lagi memberikan berbagai macam adegan terbaru yang bisa kita bedah sampai tuntas untuk menyambut film The Flash yang akan sekiranya tayang bulan Juni tahun 2023 mendatang Wow, berarti sudah ada total 4 martin promosi dan tambah lagi TV Spot yang banyak sekali menampilkan berbagai macam adegan baru Well, tapi kalau untuk TV Spot, ya mending kita bikin konten tersebut aja ya biar video ini nggak kepanjangan So, kita bahas semuanya di video kali ini mengenai final trailer dari The Flash Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian maka gue akan lebih semangat lagi pada video untuk kalian So, Mario Buster, let's break down this video Oke, final trailer The Flash dibuka dengan ada sebuah adegan yang sama seperti pada versi Jepangnya dimana The Flash ketika dia berada di kota sentral dia bertemu dengan para pegemarnya yang memakai perna-pernik berlambang petir Well, lambang petir ini sama seperti lambang pada kostum The Flash dan mereka menyorakinya juga Namun tiba-tiba ada scene dimana Alfred Pennyworth muncul dan memberikan sebuah informasi bahwa Bruce Wayne ingin bertemu dengan Barry Allen sekarang Hmm, ada apa nih? Well, sepertinya Batman akan meminat tolong kepada The Flash untuk datang ke markasnya karena ada hal yang harus dia bicarakan Well, disini kayaknya hal yang harus dia bicarakan itu adalah Bruce Wayne akan membantu Barry Allen untuk kasus pengadilan ayahnya yaitu bernama Harry Allen yang akan jadi lidi di pengadilan kota sentral yang dimana si Bruce Wayne ini akan menginginkan seorang pengacara yang terbaik dan termahal untuk membantu kasusnya Henry Allen yang didaklut sebagai tersangka pembunuhan istinya sendiri yaitu Nora Allen Well, gue curiga kalau pengacara yang diutus oleh Bruce Wayne ini adalah Harvey Dent karena kita tahu kalau Harvey Dent di Gotham dia dikenal sebagai pengacara dan jasa terhebat yang sudah menjelubahkan berbagai macam gebong kriminal yang ada di kota Gotham bahkan si Harvey Dent ini dia diukis sebagai The White Knight of Gotham berarti kalau teori ini benar maka Harvey Dent dalam timeline di si Usik Snyder dia belum menjadi two-faced seperti yang sudah kita lihat pada versi komiknya well, lagi-lagi ini masih teori ya seperti itu padahal kalau kita sudah lihat di versi komiknya Nora Allen ini dibunuh oleh reverse flash diri dan dia juga menjebak ayah Barry sebagai tersangka pembunuhnya atau enggak bisa jadi Bruce Wayne akan menersi di Barry dengan begitu keras karena dia sudah tahu rencana Barry untuk melakukan time travel kembali ke masa lalu dan menyelamatkan ibunya tapi ternyata Barry bebal dengan hal tersebut dan keketengah pendiriannya untuk menyelamatkan ibunya kembali bahkan Barry juga menawarkan kepada Bruce Wayne untuk kembali ke masa lalu Bruce dan menyelamatkan kedua orang tuanya well, kalau misalkan Barry Allen akan melakukan hal tersebut dengan cara dia itu akan kembali ke masa lalu dan menyelamatkan kedua orang tua Bruce Wayne dari pembunuhannya Joe Chill ya kita akan bisa melihat Bruce Wayne dan kedua orang tuanya ini sehat walafian dan dia tidak akan menjadi Batman jika enggak ada Batman maka acaman-acaman seperti Jendral Zod, Joker, dan yang lainnya yang ada di gebong kriminal kota Gotham atau di berbagai macam belan dunia itu bisa mengejutkan satu tatanan dunia bahkan lebih buruk lagi karena kita tahu bahwa yang membentuk Justice League itu itu adalah Batman sebenarnya dan kalau si misalkan dia enggak ada yaudah itu dunia enggak akan bisa akur bahkan kemungkinan besar tidak akan adanya metahuman kalau enggak ada Batman yang terlahir di timeline tersebut ya makanya gue bisa simpulkan kalau kematian kedua orang tua Bruce Wayne itu sebagai absolute point atau bisa dikatakan sebagai waktu yang tidak bisa dirubah atau sudah patent ya yang namanya juga takdir sih ya enggak bisa dirubah ya yang sama halnya membuat kita callback dalam kematian Christian Palmer di What If MCU episode keempat di Melodot Strange Bruce yang menjaga kematian kekasihnya yaitu Christian Palmer namun akibatnya Multiverse Marvel hancur seperti itu ya jadi kayaknya kematian kedua orang tua Bruce Wayne itu sudah sebagai absolute point dan enggak bisa dirubah apapun kalau misalkan hal itu terjadi ya oke kita comeback lagi namun nyatanya ketika Barry Allen akan melakukan time travel tersebut dia berhasil kembali ke masa lalu dan merubah takdir ibunya tetapi hasilnya dampaknya adalah dia kehilangan speed force dan terlihat di sini dia terguling-guling ke jalanan tempat di mana perumahannya berada well ini sama banget dengan versi komiknya cuman eksekusinya dibuat berbeda dimana ketika Barry setelah dia melakukan time travel dan menjaga kematian ibunya dia langsung terbangun di kantor kepolisian kota sentral dimana dia mendampati bahwa ibunya menghampiri kantornya tempat dia bekerja lalu Barry ketika dia melihat ibunya masih hidup dia langsung memeluk ibunya dengan erat sekali dan dia baru menyadari bahwa dia kehilangan kekuatannya sebagai The Flash dan tidak adanya parametra human dan Justice League di timeline tersebut jadi dia bersadar efek sampingnya berada di situ sementara di filmnya ini dibuat agak berbeda dimana The Flash langsung tersungkur di timeline Flashpoint yang sudah ia ciptakan akibat perbuatannya sendiri dan dia akhirnya mengunjungi ibunya yang ternyata masih hidup di dalam kediamannya sendiri well vibe-nya sama tapi eksekusinya aja yang agak dibuat berbeda oke lah ya kita menampakkan hal baru nih buat kita sebagai para fans komik maupun fans awam juga yang bisa mengikuti alur The Flash ini next ada adanya dimana Batman versi Ben Affleck ini mengendarai Bat Potnya yang desainnya memang hampir sama seperti konsep Bat Pot dari Batman versi Crystal Bill hanya saja armornya itu lebih gede dan juga kayaknya ini armornya Bat Pot ini seperti setengah tank ya jadi Bat Pot ini kayaknya dia tuh bisa menembus baru bagi macam baju sekeras apapun ya literally yang bersama kayak bad mobilnya versi Batman lah ya seperti itu tapi sepertinya di sini Batman akan mengatapi baru bagi macam kompletan kriminal yang sepertinya masih menjadi ancaman besar bagi kota Gotham well dari teori kita sebelumnya yang kita udah pernah menyebutkan kalau villain yang akan direpi oleh Batman versi Ben Affleck ini adalah game Mutants yang pertama kali muncul di komedi Dark Knight Returns yang didilis pada tahun 2011 yang dimana mereka ini sebenarnya adalah segerombolan kriminal biasa yang sangat diktatoris yang mereka itu kemunculannya adalah setelah Bruce Wayne sudah pensiur sebagai Batman selama 10 tahun lamanya well sekali lagi ini masih teori liar aja ya mengenai villain yang akan direpi oleh Batman versi Ben Affleck ini seperti itu karena teori ini masih kita cari lah ya seperti itu oke next ada dengan selanjutnya dimana memperlihatkan kedua orang tua Barry yang sehat walau via di timeline Flashpoint ini dimana Barry ini ketika dia lagi makan barang dengan kuda orang tuanya ya dia itu ditanya mengenai sekolahnya dan segala macem hal-hal remaja yang lainnya dan kelihatan disini kalau Taman Barry ini terkejut mendengarkannya karena dia sebenarnya umumnya sedewasa dan dia itu udah bekerja bahkan nah ini buat yang mau tau ya Barry Allen itu alisturface itu dia itu bekerja sebagai CSA yang paling cerdas di kantor kepolisian kota sentral atau kita bisa singkat sebagai CCPD jadi ini udah fix banget kalau Barry Allen ini baru sadar kalau timeline Flashpoint yang ia ciptakan ini telah menjadi lebih rusak bahwa dia menciptakan Double Ganger sendiri secara gak sengaja dalam timeline tersebut dan sebenarnya ini juga udah menjawab pertanyaan kepada kita sebagai para Vest mengenai Barry Allen yang ada di timeline Flashpoint ini alias yang Vest si Ramul Panjang yang dimana kita tau bahwa Barry Allen Vest si Flashpoint ini dia umurnya ternyata masih SMA Pak dan kelihatan disini Double Gagernya atau kebarat si Barry Allen ini sedang OTW ke rumahnya lalu akhirnya Barry Allen Vest si U ini mencegahnya bahkan dia gak mau identitasnya ini terungkap di rapan kedua orang tuanya bahwa dia berasal dari timeline lain finally Barry Allen Vest si U dan juga Barry Allen Vest si Flashpoint akhirnya mereka berdua ini bertemu dan akhirnya Barry Allen Vest si U ini menceritakan semuanya mengenai apa yang terjadi dan bagaimana bisa dia terjebak dalam timeline tersebut nah kemungkinan disini mereka berdua akan menjalin hubungan kemisi yang sangat dekat bahkan dia akan menawarkan bantuannya untuk membantu Barry Allen Vest si di CU ini kenapa dia itu bisa djebak di timeline Flashpoint tersebut selanjutnya ada adegan dimana Barry Allen bertemu kembali dengan ibunya untuk terakhir kalinya kelihatan ya dari situ ibunya yang mengelus Barry yang begitu lembut dan sambil dirinya oleh Petit Speed Force yang ada di sekelilingnya menurut gue ya sepertinya ini adalah ending dari film The Flash tersebut yang dimana ini adalah adegan lalu ketiga Barry Allen sebelum dia akan memperbaiki Flashpoint yang sudah ia ciptakan dengan cara mereset ulang kembali lalu dia akan menciptakan sebuah universe baru yang kita kenal sebagai DC James Gunn sebagai timeline utama yang akan siap dirilis di tahun 2025 mendatang tapi kalau divisi komiknya universe yang akan dibangun oleh The Flash ini itu adalah namanya New 52 alias itu sebagai komik New 52 lalu ada adegan dimana kedua Barry Allen ini mereka itu sudah memakai kostum mereka yang begitu lengkap dan mereka berdua ini bertemu dengan Kara alias Supergirl yang sudah mereka selamatkan ketika mereka berada di tanah negara Rusia disini sudah terlihat kalau Barry Allen Fancy Flashpoint ini sudah merapatkan kostum The Flashnya yang didesain ulang dari kostum Batman Kitten yang sudah rusak nah kemungkinan kostum ini didapatkan dari kostum Batman yang pertama yang terlihat di balik perpustakaannya karena disitu ada sebuah kostum Batman yang sudah hampir rusak di bagian bodi dan juga lambangnya by the way buat yang belum tau ya ini adalah kostum Batman Kitten yang sudah rusak akibat ditembak oleh Joker saat mereka melakukan final battle di sebuah tower yang begitu tinggi ketika Joker sedang menahan Vicky Vale untuk dijadikan sebagai Sandra agar Batman tidak menyerangnya jadi sepertinya kostum Batman inilah yang akan didesain ulang untuk kostum Barry Allen versi Flashpoint ini yang sudah menempatkan kekuatan Speed Force untuk pertama kalinya seperti itu ya kemudian mereka bertiga akhirnya berkumpul di Batcave dan Bruce Wayne yang melihat hal itu akhirnya menawarkan bantuan untuk bekerjasama mengalahkan ancaman dari General Sultans dan para pasukan Kryptoniannya yang akan melakukan perubahan pada bumi menjadi Krypton kedua yang dimana caranya ini masih sama seperti di film Man of Steel dimana mereka ini menempatkan setiap mesin terraforming di berbagai macam spot di belahan dunia manapun lalu semua mesin ini memulai sebuah guncangan hebat agar bisa membentuk atmosfer dan tanah yang sama seperti pada di planet Krypton sebelumnya setelah itu ada adanya ke dimana Batman versi Ben Affleck ini telah melakukan atraksi di tengah jembatan yang dimana kalau yang wali dan jembatan ini habis sama seperti jembatan yang ada di film sesama Fury of the Gods dimana sesama dan semua family ini menyelamatkan berbagai macam orang-orang yang akan terjatuh di jembatan tersebut well kayaknya itu cuma istri ek doang ya tapi bisa jadi ini adalah sebuah jembatan yang berada di kota Villa Delphia jadi dimana kota Villa Delphia ini adalah sebuah kota tempat tinggalnya dari sesama dan juga para family-nya apakah jangan-jangan Batman ini akan melakukan misi ke kota Villa Delphia well kita belum tahu ya karena jembatan ini kalau yang wali dan sekilas ini hampir sama seperti jembatannya yang ada di film sesama Fury of the Gods kita lihat aja ya Pak ya next ada sebuah adegan membeli ke Barry Allen yang tengah memakai cincinnya dan bisa menguatakan kostum The Flash dari cincinnya yang kecil tersebut nah buat yang belum tahu sebenarnya cincin ini dibuat oleh Barry Allen sendiri dengan menggunakan mikro teknologi yang bisa menciptkan berbagai macam sebuah objek yang bisa disimpan karena sebuah objek yang lebih kecil lagi yang dimana halnya ini seperti kostum The Flash yang segitu gedenya bisa disimpan karena sebuah cincin yang sangat kecil tersebut dan hal ini sudah dia buat dan pertama kali muncul di komik DC Showcase isi nomor 4 yang didilis pada tahun 1956 dan juga cincin ini dimiliki oleh Reverse Flash juga alias Ebertone ketika berada di abad ke-30 yang dimana saat itu Ebertone itu telah berhasil memotipulasi Speed Force dengan cara merubahnya menjadi negatif Speed Force menjadi miliknya karena memang dalam kisah ini cincin ini dia curi dari Flash Museum ketika sebuah adat pameran besar mengenai pernah pernik The Flash untuk menghormati semua jasa-jasa The Flash di kota sentral tujuannya adalah untuk membunuh The Flash agar dia bisa mencuri jasanya dan menjadikannya sebagai pahlawan di masa kini nah sedangkan di film The Flash ini kayaknya cincin ini akan dibantu dibuat oleh Bruce Wayne versi penafek dan juga Wayne Enterprise secara rahasia karena sejauh ini hal canggih apapun itu belum dilakukan oleh Barry Allen versi DCU ini makanya ya kayaknya seperti kostum dan juga cincin ini itu dibuat oleh Bruce Wayne dan juga Wayne Enterprises yang secara kostumnya itu literally kayak kostum dengan high-tech banget ya seperti itu dan untuk kostum high-tech ini kalau dia bisa memunculkan sebuah kaca di topengnya ini sama halnya kostumnya dibuat oleh Cisco Ramon di series The Flash season keempat episode pertama sampai episode kedua dimana Cisco ini membuat sebuah kostum The Flash yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam senjata rahasia bahkan membuat yang lebih high-tech lagi Pak seperti itu ya makanya ini literally isteri banget ke The Flash season keempat ya seperti itu selanjutnya kita bisa melihat bahwa Supergirl The Flash dan mereka siap untuk melakukan teaming up yang begitu emosional dan juga epic sih dan kalau kalian lihat jeliat di adegan Supergirl kita bisa melihat kalau di belakang itu ada kerumunan banyak orang yang seperti yang mereka itu adalah para wartawan dan juga para media dan ini nyamu banget dengan gambar behind the scene film The Flash yang sempat dibayarkan oleh para media 2 tahun yang lalu ketika Supergirl berada di depan gedung pengadilan Amerika Serikat yang kayaknya dia itu lagi jemput si Bear L ini untuk menolakkan sebuah misi rahasia well mungkin seperti itu ya karena kemungkinan di gedung di gedung pengadilan ini Supergirl ini kayaknya lagi mau nongki aja dia itu kayak mau nyamperin si Bear Allen dia mau kayak sabar-sabar ya gitu mungkin seperti itu ya karena gue juga belum tahu nih tujuannya apa si Supergirl ini datang ke depan gedung pengadilan Bear L ini apakah dia itu pengen nyamperin aja atau bagaimana well kita belum tahu sih selanjutnya ada adegan dimana kedua Bear L ini melakukan sebuah teaming up yang begitu epic dimana mereka berdua ini berlari secara berlawanan untuk mengetapi pasungan Jendral Sword yang semakin banyak telah mengirang mereka lalu ada Batman Vacy Mile Kitten yang dia itu tengah melakukan atrasi dengan terjun dari Batwing yang sedang terbang menggunakan autopilot lalu ada adegan yang membuat gue tercengah yaitu The Flash menciptakan angin topan Speed Force yang ia lotarkan kepada salah satu Kryptonian bawahan dari Jendral Sword yang dikenal sebagai pasukan paling kuat yaitu Numb Egg dengan cara dia memutarkan tangannya dan menciptakan sebuah gelombang angin dengan Speed Force yang berada di dalamnya lalu Bear L melontarkan dengan keras angin itu kepada si Numb Egg tersebut well ini adalah satu kemampuan The Flash yang begitu rahasia karena ini buat yang belum tahu sebenarnya kemampuan The Flash itu selain dia itu berlalu cepat dan bisa tebus ke berbagai macam universe dan timeline lain dia itu bisa menceritakan berbagai macam kokotan angin dan juga Speed Force yang literally itu sudah kita lihat semuanya di seris Arrowverse CW di The Flash yang pertama dan juga di komik New Vivid 2 semuanya sudah dijelaskan makanya kalau kalian mau tahu ya itu kalian bisa melihat di serisnya dan juga di komiknya lalu next ada sebuah adegan dimana kita bisa melihat bahwa Arya Service ini mendatangi Barry yang harus bertemu dengan Bruce Wayne yang menggunakan mobil mewahnya dimana ini adalah adegan setelah Bruce Wayne memperingatkan Barry Allen mengenai bahaya yang akan ia timbulkan kalau dia merubah sejarah masa lalu jadi ini ya buat yang masih nanya bagaimana dengan Iris West yang akan muncul di The Flash well Iris West sudah muncul di film The Flash dengan adegan yang segitu sedikitnya ya tapi sepertinya di film ini kayaknya hubungan Iris West dan juga Barry Allen ini kayaknya tetap ada cuman gak seintas seperti pada versi komik dan juga versi serisnya karena lagi-lagi ini langsung mengarah ke tema artnya Flashpoint jadi ya kemungkinan artnya si Iris ini dia tuh bakal sebagai cameo aja sih dia tuh hanya muncul sebagai Iris West yang sebentar doang habis itu di Flashpoint itu udah berbeda lagi seperti itu ya karena kalau di versi komik Flashpointnya ada si Iris West cuman Iris West ini dijelaskan bahwa dia tuh udah menikah dengan orang lain nah sebenernya hubungan Iris dan Barry kan mereka kan hampir mau menikah kan tapi di Flashpoint akibat dia tuh udah merubah sejarah masa lalu Iris West yang yang kenal ini akhirnya dia sudah menikah dengan orang lain bahkan sudah memiliki anaknya sendiri dan itu udah dia temui di kantor kepolisian kota sentral seperti itu ya tapi disini gue curiga kalau Iris West ini sudah tahu bahwa Barry L ini adalah The Flash karena ini terlihat di film Justice Lee Snyder Cut ketika Iris West ini sudah mengalami kecelakaan tabrakan teruk akhirnya Barry L dengan begitu cepatnya menolong Iris West tanpa menggunakan kostumnya terlebih dahulu bahkan Iris West ini terlihat dari ekspresi itu udah tahu kayaknya kalau Barry L ini adalah The Flash jadi memang sebenarnya mereka betul-betul ini udah gak ada rahasia lagi sih kalau mengenai soal alter ego-nya Barry L sebagai The Flash ya apalagi ya di Art Flashpoint ya literally si Iris ini udah tahu kalau Barry ini adalah The Flash well jadi sepertinya gak akan ada apa ya rahasia itu seperti itu seperti apa ya karena ya Iris West ini udah tahu kalau Barry ini adalah The Flash dan itu terbukti di film Justice Lee Snyder Cut seperti itu ya oke so itu aja mengenai breakdown final trailer The Flash ini nah sekarang giliran kalian nih kalau kalian menemukan detail yang lainnya atau teori yang kalian punya sendiri tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya oke itu aja mengenai video kali ini jangan like comment dan subscribe untuk mendukung gue mbak video mendidik dan mengibatkan semua karena gue jadi sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian dan jangan lupa follow social media kita Instagram Twitter TikTok Spotify kita linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update per-perma konten terbaru buat kalian dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas langsung aja join di grup kita namanya Mario Pusrovisial linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community nama gue Mario Jelo dan sampai ketemu di video berikutnya adios semuanya wuhuuu wuhuuu di video berikutnya di video berikutnya terima kasih